Intro Psych2Goers, pernah gak sih kamu menerima pujian dari seseorang, tapi kamu meragukannya, apakah itu benar-benar tulus atau tidak? Berbaik sangka merupakan hal yang terpuji, tetapi pada kenyataannya tidak selamanya begitu. Terkadang, orang hanya berpura-pura baik kepada kita, dan mengetahui tanda-tanda perilaku ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin kamu jadi bertanya-tanya, apakah orang-orang di sekitarmu benar-benar tulus atau tidak? So, berikut ini adalah 10 tanda orang yang berpura-pura baik padamu. 1. Humble Bragging atau Merendah untuk Meninggi Humble Bragging adalah istilah yang relatif baru, tetapi sudah ada sejak lama. Ini adalah saat orang menunjukkan kerendahan hati yang palsu. Mereka berpura-pura merendah, tapi di sisi lain, mereka juga sedang menyombongkan pencapaiannya. Contohnya adalah ketika seseorang mengatakan, aku benci menjadi orang yang cantik karena orang-orang selalu menggodaku. Pada umumnya, menurut studi psikologis, orang-orang lebih menyukai orang yang berbicara apa adanya tentang diri mereka daripada yang berpura-pura rendah diri atau humble bragging. 2. Perilaku Pasif Agresif Kamu akan terkejut. Betapa mudahnya bagi sebagian orang untuk menjadi sangat agresif sambil tetap memakai kedok mereka di depan orang lain. Ini dikenal sebagai perilaku pasif agresif yang merupakan salah satu tanda orang yang berpura-pura baik. Menurut penelitian, perilaku ini biasa terjadi pada orang-orang yang telah menahan amarahnya dan ingin mempertahankan kesopanan dan citranya. Namun, ketika mereka melepaskan amarahnya, mereka hanya bisa mengekspresikannya dengan bersikap pasif agresif. Misalnya, seseorang mungkin memberimu pujian tetapi tampaknya agak sarkastik dan tidak sopan. 3. Ghosting atau tiba-tiba menghilang Tanda lain dari orang yang berpura-pura baik adalah ghosting. Ini adalah saat orang benar-benar menghilang dari hidupmu, menolak untuk menjawab telpon, atau membalas chat darimu. Ghosting sering terjadi ketika sebuah hubungan pertemanan atau percintaan sedang berjalan cukup baik. Orang tersebut bahkan mungkin tampak baik dan sopan. Lalu tiba-tiba, mereka benar-benar menghilang dari kehidupanmu. Dengan begitu menjadi jelas, bahwa perilaku baik mereka hanyalah kepura-puraan saja. 4. Air mata buaya Ungkapan air mata buaya digunakan untuk menggambarkan orang yang memanipulasi emosi biasanya kesedihan atau penyesalan. Contoh, kita bisa melihatnya pada tokoh masyarakat atau public figure. So, bagaimana cara melihatnya? Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memanipulasi emosi cenderung membesar-besarkan emosinya. Mereka juga menunjukkan berbagai emosi berbeda yang tidak selalu masuk di akal. Misalnya, mereka mungkin tiba-tiba berubah dari sedih menjadi bahagia. 5. Bagaimana cara mengetahui senyum palsu? Orang yang berpura-pura baik sangat mungkin untuk memamerkan senyum yang palsu. Tetapi bagaimana kamu membedakan antara senyum palsu dan senyum tulus dari orang-orang yang benar-benar bahagia dan baik? Menurut psikolog, senyum tulus yang datang dari orang yang bahagia dan baik hampir selalu menggunakan lebih banyak otot pada wajah. Khususnya pada bagian kerutan di sekitar mata. Ini adalah tanda-tanda dari senyum yang tulus. 6. Orang yang berpura-pura baik tidak mau mendengarkan orang lain. 7. Orang yang benar-benar baik selalu siap untuk mendengarkan. 8. Tidak peduli apa yang kamu alami, mereka dapat duduk dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Namun, orang yang berpura-pura baik mungkin kesulitan melakukan hal ini karena mereka biasanya orang yang sangat egois. Sederhananya, ini semua tentang mereka. Orang yang berpura-pura baik mungkin mendengarkan, tetapi dia akan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan ke topik yang melibatkan dia, bukan dirimu. Misalnya, kamu menjelaskan kesulitanmu di sekolah atau tempat kerja, dan kemudian seseorang memotong dan mulai memberimu cerita panjang tentang pengalaman pribadi mereka, tentang hal yang sama. 7. Mereka selalu memiliki maksud tersembunyi. Biasanya, ada alasan dibalik mengapa orang yang fake bersikap begitu baik dan perhatian. Hal ini karena mereka menginginkan sesuatu darimu. Ini mungkin tidak terlihat secara langsung. Tetapi pada akhirnya, mereka akan mulai perlahan menggiring percakapan ke maksud tersembunyi yang mereka miliki. Biasanya, mereka akan memintamu untuk melakukan sesuatu, atau kamu akan mengetahui bahwa kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. 8. Mereka hanya baik pada orang yang memiliki kekuasaan atau tipe penjilat. Tanda yang cukup jelas dari orang seperti ini adalah bahwa mereka hanya berperilaku baik kepada orang yang memiliki kekuasaan. Sebaiknya, kita menilai orang berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan orang yang kurang beruntung. Jika perilaku baik mereka tampaknya hanya ditujukan kepada orang yang memiliki kekuasaan, maka perilaku baik itu mungkin tidak tulus. 9. Mereka suka bergosip atau mengkritik orang lain. Sangat mudah untuk menertawakan penampilan orang lain. Mungkin kamu pikir ini hal yang wajar. Tetapi, jika seseorang menjelekan orang lain hanya untuk mendekatimu, maka kamu akan tahu bahwa mereka bukanlah orang yang baik. Orang yang berpura-pura baik biasanya suka bergosip. Mereka mungkin bergosip dengan cara yang terlihat baik, padahal justru itu adalah bentuk kepedulian yang salah. Misalnya, mereka membicarakan masalah orang lain dengan nada sinis dan tidak simpatik, sambil berpura-pura peduli. Terkadang, sulit untuk mengenali perilaku ini, tetapi itu adalah tanda yang sangat jelas untuk melihat kebaikan yang palsu. 10. Orang yang berpura-pura baik sebenarnya tidaklah banyak. Meskipun ada banyak tanda-tanda orang yang berpura-pura baik, namun sebenarnya hal ini tidak terlalu umum. Ketika seseorang bersikap baik terhadapmu, bisa saja mereka benar-benar tulus. Pada umumnya, orang-orang memiliki kecenderungan untuk menilai rendah dirinya sendiri daripada orang lain. Mungkin saja, orang yang fake memang benar-benar ada. Tetapi, kemungkinan orang-orang yang menyukaimu justru lebih banyak. Itulah sebabnya kenapa kita harus berperasangka baik terhadap orang lain. Psych2Goers? Apakah kamu memiliki pengalaman dengan fake nice people? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Pastikan untuk subscribe channel kami dan tonton video Psych2Go ID lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.